Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada bihadihi Ila yaumidin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita mulai pertemuan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur Kepada Allah atas selimpahan rahmat dan nikmatnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atul Uthmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Yang saat ini sedang dalam keadaan susah Karena dirundung masalah yang rumit Tentang Harta Tentang tahta atau jabatan Dan barangkali Sulit mendapatkan jodoh Maka ingin kami sampaikan Satu amalan Dengan amalan Solawat Nuril Anwar Ada pun judulnya Ingin keluar dari masalah rumit Tentang harta Tahta dan jodoh Amalkanlah Solawat Nuril Anwar ini Solawat Nuril Anwar ini Berasal dari Syekh Musawir Anwar Di dalam kitabnya Al-Majmu'atul Solawat Ada pun Bunyinya Solawat ini Adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar Wa sirri al-asrar Wa tiriakil aghyar Wa miftahi babis sayak yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar Wa alihi al-adhar Wa ashabi al-ahyar Adadani amillahi Wa ifudulih Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar Wa sirri al-asrar Wa tiriakil aghyar Wa miftahi babi al-iasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar Wa alihi al-adhar Wa ashabihi al-ahyar Adada ni'amillahi Wa ifudulih Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar Wa sirri al-asrar Wa tiriakil aghyar Wa miftahi babi al-iasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar Wa alihi al-adhar Wa ashabihi al-ahyar Adada ni'amillahi Wa ifudulih Yang artinya Ya Allah Rimpahkanlah Solawat Dan salam Atas cahaya Di antara Segala cahaya Dan rahasia Di antara Segala rahasia Penawar duka Dan pembuka Pintu kemudahan Junjungan kami Nabi Muhammad Manusia pilihan Juga kepada Keluarganya Yang suci Dan sahabatnya Yang baik Sebanyak hitungan Ni'mat Allah Dan karunianya Itulah arti dari Solawat Nuril Anwar Lantas bagaimana Manfaatnya Jika kita mengamalkan Solawat Nuril Anwar Manfaatnya Sangat banyak sekali Di antaranya adalah Untuk Mengulaikan Dan mencari Jalan keluar Dari Masalah Yang rumit Tentang Kesulitan Harta Dan rezeki Atau Jabatan Atau tahta Dan Barangkali Ada Yang Belum berjodoh Maka insya Allah Dengan mengamalkan Solawat Nuril Anwar Akan Segera Mendapatkan Jodoh Yang baik Ada pun Manfaat yang kedua Untuk Memudahkan Memahami ilmu Jadi Orang yang sedang Menuntut ilmu Sangat dianjurkan Untuk Mengamalkan Solawat Nuril Anwar Ini Ada pun Manfaat yang ketiga Yaitu Untuk Menghilangkan Rasa Keragu-raguan Ketika Seseorang Akan Mengerjakan Sesuatu Hatinya Ragu-ragu Maka Bacalah Solawat Nuril Anwar Ini Insya Allah Keraguan Akan Segera Sirna Dan Akan Mendapatkan Petunjuk Allah Subhanahu Kemudian Manfaat yang keempat Yaitu Untuk Mengubati Rasa Was-was Kemudian Manfaat yang kelima Adalah Untuk Menghilangkan Hayalan Yang Mengganggu Ketenangan Jiwa Jadi Kalau kita Ingin Mendapatkan Ketenangan Jiwa Perbanyaklah Membaca Solawat Nuril Anwar Lantas Bagaimana Caranya Untuk Mengamalkan Ini Caranya Sangat Mudah Bacalah Solawat Nuril Anwar Ini Sebanyak Sepuluh Kali Setiap Selesai Solat Maghrib Dan Setelah Selesai Solat Subuh Insya Allah Dengan rutin Mengamalkan Solawat Ini Kita Akan Diberikan Pencerahan Akan Diberikan Ketenangan Batin Akan Diberikan Kemudahan Kemudahan Karena Ini Wa Miftah Hibab Bili Yasar Dan Pembuka Pintu Kemudahan Agar Semua Masalah Semua Tentang Harta Tentang Tahta Dan Jodoh Jodoh Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Demikian Yang Dapat Kami Sampirkan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkari Ada Kesalahan Atau Kekilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus Tulus Akhir Berkalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh